Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Sudah selama ini mungkin Anda sudah mengenal sejumlah fobia atau ketakutan seperti fobia ketinggian. Kemudian ada ruang sempit hingga fobia terhadap binatang tertentu. Nah selasa bahasa kali ini akan membahas kata gamofobia. Rasa takut sama apa ya gamofobia ini? Yuk kita simak liputan ulasan selasa bahasa berikut ini. Usia sudah cukup dan sering didesak untuk menikah. Namun orang lain tidak mengetahui sesungguhnya kamu takut akan komitmen dan pernikahan. Nah jika gejala ini muncul mungkin kamu menderita gamofobia. Fobia ini biasanya muncul karena trauma akan kegagalan hubungan di masa lalu atau pengalaman masa kecil. Seperti melihat hubungan orang tua yang buruk atau perceraian. Sebagian besar orang yang mengidap gamofobia beranggapan Pernikahan akan menambah masalah baru yang tidak dapat diselesaikan dan mereka tidak ingin terjebak dalam suatu hubungan yang dinilai rumit. Nah berbicara soal pernikahan, sebuah riset menunjukkan bahwa tren pernikahan di Indonesia kian menurun dalam 10 tahun terakhir. Kalian mungkin pernah mendengar soal resesi seks yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan. Seperti yang terjadi di Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan yang kini diperkirakan mengancam Indonesia. Resesi seks ini berhubungan erat dengan semakin banyaknya orang yang menunda atau bahkan tidak ingin menikah. Penyebabnya beragam, mulai dari ingin menempuh studi, karir, hingga merasa belum siap. Namun ada pula yang beranggapan bahwa ada sedikit pengaruh dari gamofobia. Kira-kira warga tahu tidak ya makna dari gamofobia? Tahu arti kata gamofobia? Gamofobia? Gak tahu sih, taunya fobia ya, ketakutan ya. Pasti tahu arti kata gamofobia? Gamofobia kurang tahu. Apa arti dari kata gamofobia? Kurang tahu sih. Arti kata gamofobia? Pernikahan? Ya, ternyata masih banyak warga yang belum mengetahui makna dari gamofobia. Kata ini diakui memang masih belum familiar di tengah masyarakat, meskipun sudah tercatat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk mengetahui makna sesungguhnya, kita simak penjelasan dari penyelaras Bahasa Kompas TV. Gamofobia berasal dari gabungan kata gamo yang dalam bahasa Yunani berarti menikah. Dan fobia yang maknanya seperti kita ketahui bersama adalah ketakutan. Jadi gamofobia maknanya adalah ketakutan atau fobia terhadap perkawinan. Kondisi ini bisa jadi dialami karena adanya trauma masa lalu atau pikiran yang negatif terhadap dunia perkawinan. Jika mengalami gamofobia berlebih, alangkah baiknya kita berkonsultasi ke psikolog demi kesehatan mental kita. Nah, kini pembendaharaan kata kita dalam bahasa Indonesia kian bertambah. Kita tahu kini bahwa ketakutan terhadap perkawinan disebut gamofobia. Mari kita terus lestarikan bahasa Indonesia dengan menggunakannya secara baik dan benar. Tim Liputan, Kompas TV